Program Love Your Child hadir untuk memberikan tips kepada para orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak-anak. Untuk mengetahui lebih lanjut, jangan lupa subscribe YouTube channel Love Your Child dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kali ini kita akan membahas satu topik mengenai stress. Bukan stress yang hanya biasa orang dewasa, biasanya suka temui, tapi kali ini anak-anak. Dan kita sebagai orang tua akan membantu anak-anak dalam manajemen stress. Dan topik kita saat ini adalah manajemen stress pada anak. Sebenarnya yang malah makhluk hidup bisa stress loh. Sedangkan bayi aja bisa stress kok. Kalau nggak stress nggak mungkin nangis kan. Jadi stress itu sebenarnya adalah respon tubuh. Respon tubuh terhadap tuntutan dari lingkungan, hubungan antar manusia, dan juga persepsi tentang diri sendiri. Nah, jadi stress sendiri sebenarnya ada ya dua yang baik, atau stress yang positif, dan juga ada stress yang buruk, atau bad stress. Stress negatif itu lah ya, boleh dua kelompok itu. Kalau good stress itu sebetulnya justru dibutuhkan oleh manusia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Program ini hadir untuk memberikan jawaban kepada pengirsa yang mungkin saat ini memiliki permasalahan dalam mendidik dan mengasih anak. Kali ini kita akan membahas satu topik mengenai stress. Bukan stress yang hanya biasanya orang dewasa, biasanya suka temui, tapi kali ini anak-anak. Dan kita sebagai orang tua akan membantu anak-anak dalam manajemen stress. Dan topik kita saat ini adalah manajemen stress pada anak. Kita akan membahas bersama dengan arah sumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan juga praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Semoga gak stress ya diundang terus ke Hoop Channel. Hidu hijau-hidu seperti ini, biasanya tuh lebih tenang nanti. Apa tuh batinnya. Lebih tenang nanti. Hidu hijau tuh kan melambangkan alam gitu. Saat ini kita akan membahas tentang manajemen stress pada anak. Manajemen kok sama stress ya. Masih belajar keuangan gitu ya. Manajemen ini stress loh. Berarti kan stress yang harus dimanage gitu. Tapi sebelum masuk ke situ, emang anak kecil bisa stress? Mereka ibaratnya gak mikirin pikiran dewasa kayak tagihan gitu ya. Benar ya. Gak mikirin hal-hal yang lain. Orang dewasa itu sangat stress ya kalau dapet tagihan ya. Betul. Kok jadi curhat loh. Nah itu maksudnya emang anak kecil bisa. Anak-anak lah kita gak mau gak bilang soal anak kecil. Tapi anak-anak apakah bisa stress? Ya sebenarnya yang nama makhluk hidup bisa stress loh. Sedangkan bayi aja bisa stress kok. Kalau gak stress gak mungkin nangis kan. Oh ya. Itu kan ada stress. Kenapa kok saya tidak dapatkan sesuatu yang saya butuhkan gitu. Karena mungkin pikiran orang dewasa anak-anak yang hidupnya kan hanya bermain. Hanya ninja bermain. Ya kok mereka bisa stress. Tapi ternyata bisa ya. Apalagi kalau stress diartikan sebagai seperti orang yang gila gitu kan. Ih masa anak gila gitu. Bukan begitu ya. Jadi stress itu sebenarnya adalah respon tubuh. Respon tubuh terhadap tuntutan dari lingkungan. Hubungan antar manusia dan juga persepsi tentang diri sendiri. Tiga hal itu. Tuntutan dari lingkungan. Tuntutan dari hubungan antar kita dengan manusia lainnya. Dan juga persepsi diri sendiri. Nah jadi stress sendiri sebenarnya ada ya dua jenis ya stress. Yang baik atau stress yang positif. Dan juga ada stress yang buruk atau bad stress. Stress negatif. Itu lah ya pokoknya dua kelompok itu. Kalau good stress itu sebetulnya justru dibutuhkan oleh manusia. Karena itu akan menumbuhkan motivasi. Dan juga semangat. Semangat untuk menghadapi sesuatu dengan baik. Contohnya nih misalnya nih. Mau lomba. Dia emang mau lomba. Emang dia pengen gitu. Jadi ketika saatnya persiapan gitu. Waduh makin deket, makin deket jamnya. Makin deket, makin deket. Itu penting buat dia. Nanti setelah dia berjalani, hilang stressnya. Setelah selesai, yaudah. Lega. Lega gitu. Nah kalau kita tidak pernah izinkan anak kita mengalami hal-hal seperti itu. Ya miskin banget dong ya hidup dia. Ya kan? Nah tapi apa tuh namanya memang ada juga stress yang buruk. Stress yang buruk tuh misalnya dia dapetin tekanan tapi kok terus gitu. Misalnya ulangan terus, ulangan, 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 ulangan terus gitu. Dan mamanya kasih target. Pokoknya harus nilai 100. Ya waduh. Tambah tegang deh. Atau kalau anak-anak balita mungkin gak stress ya. Mungkin, Pak. Mungkin. Jadi kalau dia suruh nunggu terlalu lama coba deh. Si Aen suruh nunggu terlalu lama. Aen sabar ya. Coba deh kalau kelamaan gimana ya? Masih ini kan responnya gimana coba? Riak. Malah. Itu dia. Jadi kalau anak-anak balita itu disuruh nunggu terlalu lama. Atau tiba-tiba mainan yang dia sukai rusak. Iya betul. Atau yang dia butuhkan dia inginkan gak didapet. Dia pengen banget tuh mainan. Mamanya bilang jangan. Waduh stress banget tuh dia. Stress banget ya. Atau mungkin dia mau es krim. Dung, 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 dung. Kita tau kan. Aduh nanti dia takutnya rada. Dia belum makan. Mungkin lagi nih. Baru sembuh gitu. Kamu minum es lagi tuh gimana. Tapi dia gak mau tau kan. Yang ada tuh dung, 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 dung nih bunyinya nih. Apa tuh es krim apa gitu. Gak dikasih. Wah stress buat dia tuh. Jadi stress itu. Respon tubuh terhadap tuntutan dari luar. Apapun dari dalam diri sendiri gitu. Iya kan. Dan bisa juga yang lain karena dipaksa mengerjakan sesuatu. Iya kan. Dia gak mau disuruh pergi ke rumah temennya misalnya. Waduh dipaksa-paksa. Nangis lah dia. Atau dia disuruh maju. Hayat hafalan. Sementara dia belum siap. Tapi mamanya paksa. Stress loh buat dia. Terus apa lagi ya. Ada terlalu banyak keinginan yang gak tercapai. Berpisah dengan orang tua. Mamanya mau ke kantor nih. Itu stress. Terus pengasuhnya ganti. Orang yang dia sukai pergi dari rumah. Misalnya dia selama ini sama umannya. Eh tiba-tiba umannya bilang saya mau pulang kampung ya. Wah stress itu. Stress itu tuh balita. Memang hal-hal yang bisa menimbulkan stress banyak. Pindah ke tempat yang baru itu juga stress. Jadi ada banyak hal. Karena tadi ya tuntutan dari luar. Itu ke balita. Itu ke balita. Kalau anak-anak yang udah SD. Biasanya berhubungan dengan sekolah. Ya kan. Kalau udah di atas. Kalau remaja. Ya kalau remaja tuh. Biasanya dimusuhin temen. Oh iya betul. Ya kan. Ini saya harus ngobrol deh dengan seorang ibu. Dimana anaknya bilang. Saya mau pindah dari sekolah ini. Terus kenapa ya. Kok deh sekarang. Jadi dia mamanya berpikir bahwa anaknya tuh. Sudah berubah menjadi anak yang durhaka gitu. Terus saya gali-gali. Gali-gali. Saya bilang. Nyaman gak dia di sekolah itu. Biasanya kalau anak bilang mau pindah sekolah. Kemungkinan besar dia mengalami. Perlakuan yang tidak menyenangkan. Atau mungkin pelecehan. Atau mungkin bully. Ya bully verbal. Bully fisik. Macem-macem ya. Nah pernah gak ibu tanya soal itu? Terus ibunya langsung diep. Iya sih adiknya pernah bilang. Kakaknya tuh pernah diolok-olok sama temannya. Ibu pernah gali gak itu? Diam kan dia. Nah itu bu. Jadi kalau dia akhirnya ngelawan sama ibu. Dia sepertinya kalau pulang dari asrama. Terus gak mau keluar keluar kamar. Ya karena dia merasa percuma ngomong sama ibu. Karena ibu pasti akan bilang gak boleh. Kan gitu kan. Ibu tidak mau mendengar. Wah ibu yang nangis loh. Sedih juga jadi saya maaf ya ibu. Ibu nanya sih. Jadi saya jawab. Saya baru sadar. Saya salah ya ibu ya gitu. Gak salah sih. Cuma mungkin kurang paham kemarin gitu. Sekarang coba ibu perbeki. Jadi saya pikir itulah. Jadi anak itu stres. Tapi tidak ada satupun yang mau mendengar dia. Akhirnya dia kan jadi mengurung diri. Nah tuh kan. Dan itu yang harus dimiliki orang tua untuk memahami. Memahami apa yang sedang dialami oleh anak. Nah kalau terus-terus-terus-terus dia merasa tidak dipahamnya. Dia akan pergi. Sampai kali terucap. Mah boleh gak aku nanti setelah dari SMA aku mau keluar di luar negeri. Aduh nanti mama gak bisa lihat kamu. Oh gak bisa lihat aku lagi. Coba bayangin. Itu kan kode-kode bahwa dia merasa tidak ada hubungan yang harmonis dengan mamanya. Kan gitu. Nah ini menarik. Karena kita gak mau kejadian seperti itu ya ibu Helena. Kita mau membantu anak kita untuk memanage stres PK. Dan pemirsa kita masih akan membahasnya. Tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child. Dan kita masih membahas mengenai management stres pada anak. Nah ibu Helena. Tadi kita sudah tahu kalau ternyata semua makhluk hidup. Bahkan anak balita pun. Itu bisa stres. Dengan respon mereka yang tentu berbeda dengan yang orang dewasa pikirkan. Benar, benar. Dan mereka punya caranya mereka menguapkan. Dan rasa stres mereka itu gimana. Biasanya nih. Kita sekarang mau tahu. Anak-anak ini stres karena apa? Walaupun tadi ibu Helena sempat katakan. Tadi balita kan. Tadi balita. Kalau ini. Yang belum sekolah nih. Yang istilahnya apa ya. Masih di rumah. Masih di rumah. Nah itu gimana? Nah kalau udah anak-anak. Usia anak tuh kan usia 6 tahun ke atas ya. Sampai usia SD lah tersebut. Ya anak usia SD. Dia belum remaja. Baru-baru sekolah ya berarti ya. Dan dia sudah melewati masa-masa balitanya. Nah itu biasanya kan dia udah mulai ketemu suasana baru nih di sekolah. Ya kan? Nah sumber stresnya berarti gak cuma lagi mainan. Kayak tadi kan mainan rusak. Atau mamanya kelamaan nih. Suruh dia nunggu. Atau kemauannya untuk dikasih. Udah gak hubungannya kayak gitu lagi. Tapi sudah berkembang. Apa tuh namanya? Kepertemanan. Dan juga hubungannya dengan guru dan sebagainya. Jadi biasanya kebanyakan tugas sekolah. Kebanyakan PR. Itu. Ya kan? Karena mereka masih apa? Berarti sekolah kan lingkungan baru. Karena mereka baru masuk ya? Kenapa sih dia stres? Kenapa? Karena memang itu usia kelas 1, 2, 3. Bahkan sampai usia kelas 4 tuh. Itu masih periode anak manis kan. Jadi ketika dia. Anak manis. Aku baru dengar istilah. Iya periode anak manis. Jadi artinya dia pengen disebut anak yang baik. Anak yang diserang disebut-sebut sama gurunya. Pokoknya dia pengen disebut anak yang baik deh. Oleh wali kelasnya. Atau guru yang mengajarinya di sekolah. Itu adalah sebuah. Kebanggaan. Kebanggaan dan kepuasan sendiri. Jadi ketika guru dia bilang. Kenapa gak ngajarin PR? Wah itu. Gempa bumi. Apalagi kalau sampai guru dia bilang. Apa namanya? Anak-anak yang tidak kerjakan PR. Tidak boleh ini ya. Dia gak boleh. Apa namanya. Misalnya ikut di grup apa. Wah di kelasnya. Wah dia merasa betul-betul terpukul ya. Jadi akhirnya berusaha untuk menyenangkan gurunya. Dengan cara itu tadi. Mengerjakan PR. Ya kan. Walaupun. Menurut saya salah motivasi ya. Harusnya gurunya mengatakan bahwa. PR itu kalau kamu gak kerjakan. Nanti kamu jadi gak bisa. Dan gak perlu diomelin. Tapi perlu disadarkan. Bahwa yang rugi kamu loh. Ya kan. Gitu misalnya. Kemudian. Tekanan pada orang tua nih. Yang otoriter. Ya. Yang suka memaksakan kehendak. Itu juga bisa membuat. Anak-anak usia. 6 sampai 12 tahun tuh bisa. Apa itu namanya. Bisa stress ya. Dan bertengkar sama orang tua. Ya bertengkar. Atau mungkin kebanyakan les. PR kebanyakan. Kebanyakan les. Kapan dia mainnya. Pulang sekolah. Kurus biola. Abis itu kurus piano. Abis itu kurus bahasa Inggris. Besok kurus apalagi. Mandarin. Besok pulang. Kapan dia mainnya. Padahal ingat loh. Anak-anak itu punya hak untuk bermain. Ya. Itu aturannya PBB tuh. Ya PBB sudah catungkan itu. Dan juga tekanan dari guru dan teman sebaiknya. Buli itu di kelas. Bisa banget membuat anak tuh tertekan. Dan bahkan mungkin gak mau sekolah ya. Dan. Nah. Ini juga bisa bikin stress ternyata apa? Apa itu? Fast food. Oh iya dari makanan? Ya karena kandungan gula yang berlebih. Dan juga gizi yang minim. Oke. Ya kan. Dikit-dikit kan kalau orang jualan tuh manis-manis. Betul. Isinya banyak sakarin. Aspartam gitu kan. Nah itu. Ternyata bisa menyumbang. Pengaruh stress pada anak. Iya. Jadi itu perlu juga diperhatikan. Makanya. Memang sebaiknya sekolah yang baik itu menyiapkan kantin. Yang sudah dicek tuh makanannya sehat semua gitu. Dan kebanyakan gula. Atau fast food ya. Iya kan. Nah kalau untuk remaja. Nah ini sekolah juga usianya berbeda. Iya ini usian remaja nih usia. Biasanya. Ya begitu sudah menage. Atau mens pertama. Atau laki-laki sudah mulai mimpi basah. Nah itu udah mulai masuk jenjang remaja ya kan. Bisa 11, 12. Atau seterusnya. Bahkan mungkin lebih muda gitu. Nah itu biasanya masalah yang paling utama adalah. Masalah hubungan dengan orang tua. Wah. Kenapa masalah dengan hubungan orang tua? Iya kan. Memang kan anak remaja sudah mulai gak mau diatur-atur. Dan mereka lebih memilih peer groupnya ya. Akhirnya orang tua kan suka jengkel nih. Kok kemarin kamu bisa dibilangin ya. Sekarang kok batu ya kamu ya kan gitu kan. Terus orang tua biasanya di usia ini lebih mikir kenapa anak saya berubah gitu ya. Disangkain sudah berganti wujud menjadi power ranger gitu kan. Kemudian masalah dengan teman. Ini menurut saya paling besar. Masalah dengan teman. Jadi kalau dia tidak terlatih untuk bergaul di usia SD atau usia balita. Nah ini waktu saat remaja jadi problem terus nih. Yang apa tuh namanya yang suka apa tuh namanya menunjukkan kecerdasannya berlebihan. Sehingga orang bilang iya deh kamu deh yang paling pinter. Karena terlatih waktu di SD nya mamanya seneng kalau anaknya menunjukkan kecerdasannya gitu. Iya kan. Padahal kan sebenarnya kalau udah remaja gitu kan dia akan bergaul dengan teman-temannya. Ada dong yang namanya empati, toleransi, tepah salira gitu. Gak usahlah pamer-pamer kecerdasannya depan teman-temannya. Kenapa sih? Gak ditanya juga gitu kan. Akhirnya teman-temannya jadi kayaknya kamu freak deh. Gak deh ya. Kayaknya gak sebentar kamu. Udah lah gak mau lah teman-temannya kamu. Kan jadi begitu. Ya kan dan akhirnya ya itu dah. Terjadilah stress yang membuatnya jadi menarik diri dan seterusnya. Lalu kemudian juga masalah persaingan dengan saudara sibling rivalry. Sibling rivalry. Ya kan dibanding-bandingkan dengan si sulung atau si bungsu. Ya kan. Dan kalau dia di sekolah mungkin ada masalah dengan belajar. Itu juga bisa membuat dia jadi stress. Kenapa? Ketika dia punya masalah belajar. Otomatis kan nilai dia kan tidak sebaik teman-temannya. Betul. Nah akhirnya harga diri dia ikut cabik-cabik nih. Ketika akhirnya dia merasa saya paling rendah di kelas gitu. Saya bukan siapa-siapa dan seterusnya. Apalagi gue ikut nambahin lagi. Kamu kok kayaknya bodoh banget ya. Aduh kata-kata itu powerful banget ya membunuh orang ya. Itu sempurna lebih dari pisau loh. Gak hati-hati ya. Kamu bodoh. Kamu tuh kayaknya gak ada harapan. Aduh. Gak masalah saya pernah ketemu guru kayak begitu. Saya bilang ini dulu waktu mau jadi guru belajar gak sih? Tentang apa namanya? Tentang remaja. Kok berani beranian ngajar SMP. Tapi omongannya kayak pembunuh berdarah dingin begini ya. Degang kata-kata gak pake pisau loh. Iya bener. Iya kan? Terus kemudian nah ini juga masalah yang cukup besar. Masalah teman dekat. Wah. Oh ya karena di usia sini mereka pasti memiliki teman dekat. Udah mulai ada jatuh cinta kan. Eh ditolak. Iya kan? Pernah kejadian nih kayak gini nih. Karena dia bilang eh kamu mau gak sama aku. Aku udah suka emang lain. Tau gak sih dia kutak, kartik, listrik. Iya kan? Abisnya strum deh. Strum kan? Nah akhirnya satu sekolah heboh semua. Untung langsung diturunkan dayanya. Kalau enggak tuh anaknya begini sudah. Kamu ngapain? Aku frustasi. Frustasi kenapa? Frustasi karena gak diterima. Dia sudah punya yang lain. Ya ampun. Terus kamu pelarian ini maksudnya? Iya maksudnya pelarian buat kutak, kartik, kutak, kartik. Iya kan saya dipanggil kan untuk menolongin anak ini. Aduh itu masalahnya. Mungkin kita sebagai orang tua melihat masalah ini kayak masalah sepele ya. Sepele dan kayaknya diadakan padahal juga loh. Tapi bagi anak-anak ini cukup besar. Serius banget. Dan ini kalau gak diatasi dengan benar mereka akan sampai dewasanya gak akan terselesaikan. Benar banget. Kita masih akan membahas ini Ibu Helena. Gimana caranya mengelola. Betul. Gimana cara mengelola. Karena gak mungkin orang tuh kita mau bilang kamu jangan pernah stres gak bisa. Benar. Pasti gak akan tentu masalah dalam hidup ini. Keadaan pasti setiap anak yang bertumbuh mereka akan mengalami stres. Tapi bagaimana mereka mengatasi. Dan ini tugas kita sebagai orang tua. Tetap bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi dari Love Your Child. Dan kita masih membahas mengenai manajemen stres pada anak. Gue Hanna nih kita langsung aja nih. Sebelum kita masuk. Karena mungkin pemirsa juga udah penasaran. Ini bisa gimana dong. Kayaknya nih anak saya lagi ngalamin hal begini. Apa sih ciri-cirinya kalau anak ini dia lagi stres. Yang pasti ada perubahan berlaku. Perubahan berlaku. Perubahan selera makan. Perubahan cara bicara. Dan perubahan cara dia untuk mengikuti rutinitas hariannya. Misalnya biasanya bangun jam 5 nih. Kok sekarang udah jam 8 gak bangun bangun ya. Ada apa gerangan. Terus kenapa nak kok belum bangun. Iya ma aku lagi pengen tidur. Memangnya ada tugas ya tadi malam. Iya oke mungkin sekali kita mau mengerti. Tapi kalau udah sampai berulang kali lebih dari 3 kali. Waspada. Ini pasti ada sesuatu. Ini makan biasanya ini makanan kesukaan dia. Ini pasti dia akan sikat sampai habis. Bahkan nambah kali ini kok makan pelan-pelan. Ini ada sesuatu nih. Ya bisa jadi karena sakit. Bisa juga kandum mam atau gimana. Tapi kalau gak sakit gak apa kok. Ini ya. Gak sakit gak apa kok dia kayak ogah-ogahan gitu ya. Nah itu kita harus aware. Jangan dijamin. Karena kalau kita diamkan yang ada nanti. Apa namanya. Itu akan semakin. Ini semakin apa namanya. Semakin. Larut-larut ya. Barut-larut. Dan kronis dia jadinya. Nah mending kalau udah kronis begitu. Kita masih punya kesempatan untuk bertanya jawab. Kalau dia kabur gimana? Betul. Ya kalau anak-anak kecil mungkin gak kabur sih. Anak-anak kecil mungkin kalau tersebut ya. Mungkin ya jadi. Tantrum kali ya. Ya tantrum. Dan kita bisa. Paling-paling mudah untuk anak-anak balita ini mengatasinya adalah. Deketin dia. Temenin dia. Dengerin dia. Lalu berikan kenyamanan. Berikan kenyamanan dalam arti. Pastikan dia tahu bahwa kita. Always be there when he needs me. Atau she needs me gitu. Jadi pastikan bahwa mama akan ada sama kamu. Ya kan. Mama akan tetap bersama kamu. Sebenarnya gak semua usia juga dibutuhkan sih. Ucapan-ucapan seperti ini. Gak cuma anak balita gitu. Saya pun kayak ke dewasa ini kalau misalnya dia bilang tenang aja. Aku akan ada sama kamu. Kayak oh iya bener ya. Jadi merasa akan apa ya. Ada tempat yang nyaman atau apa. Iya ada apa tuh namanya. Ada sesuatu yang bisa diandalkan gitu. Walaupun sih bener nih. Tapi paling tidak diucapkan itu udah cukup menyegarkan loh. Paling tidak udah mereduksi. Nah tapi sebelum kita ucapkan-ucapan seperti itu. Pada saat dia sedang kalut. Sedang galau-galaunya. Ketika menghadapi stres apapun penyebabnya. Emang langkah pertama adalah. Kita bikin dia stabil dulu kondisinya. Nah ini saya mau bertanya nih Bu Rina. Terkadang kalau anak yang seperti tadi stres. Karena ada perubahan kan. Perubahan sikap atau perlakunya. Perubahan persasih kalau anak-anak SD dan SMP. Dan ini kan pasti membuat kita sebagai orang tua bingung. Ini anak saya kenapa? Cara bertanya kita ke anak gimana ya. Supaya anak kita ini gak jadi tersinggung. Atau malah makin dia jauh dari kita. Nah yang sama siapa nih? Sama anak pastinya. Yang berita atau yang. Maksudnya yang sudah mulai remaja. Agak berat ya nanya-nanya sama mereka ya. Kadang-kadang mereka bilang. Aku lagi yang mau ngomong. Iya. Gak mau ngomong keturusan gitu kan. Terus ya memang kita mesti cari celah. Gimana untuk membuka pembicaraan sama mereka. Misalnya kayak gini. Nah. Sorry mama mengganggu. Perlakukan dia seperti kita perlakukan orang lain lah. Kadang-kadang kita kalau sama anak suju kan. Eh sini mama ngomong nih gitu kan. Dengerin kamu. Saya orang tua kamu ya. Waduh. Ya kan dalam keadaan biasa pun kita perlu memberikan sikap yang menghormati anak kita kan. Memberikan hormat yang respect yang cukup lah buat anak kita. Apalagi dalam keadaan stres begitu. Kita perlu lebih lembut lagi. Nah. Mama udah tiga hari ini loh ngeliat kamu ada perubahan. Makan biasanya kamu nafsu makan. Kemarin makanan kesukaan kamu membuat kan. Gak dimakan sama sekali. Makan kok dikit ya. Iya mama. Mama bingung loh ada apa ya nak. Boleh gak mama tau. Kalau gak boleh gak apa-apa sih. Tapi kalau kamu mau cerita mama akan sangat senang. Terus dia bilang. Mama gak sekarang ya. Oke. Gak apa-apa. Kapan ma? Kamu yang kasih tau mama. Kapan mama boleh denger kamu. Ya entah aku kasih tau deh. Oke. Kalau nanti malam boleh gak? Gitu. Jadi kita tidak paksa dia. Tapi kita berikan dia juga batasan bahwa kita ini ingin sekali untuk hadir. Bersama dengan dia menghadapi masalah yang sedang dihadapi. Gitu. Iya kan. Sampai kita bilang nanti malam ya berarti mama serius nih. Gitu kan kalau kita bilang gini. Ya udah kalau kamu gak mau ngomong. Oh udah pergi. Oh berarti mama sebenarnya cuma asal-asal aja. Cuma pengen tau aja. Sebenarnya mama cuma basa-basi aja. Gak serius. Mau perhatikan aku. Gitu kan. Tapi kalau ketika dia denger bahwa kita bilang. Nanti siang atau nanti malam nak. Atau nanti sore. Siang berapa nak. Biar mama atur waktunya. Mama mau denger kamu loh. Serius. Mama juga waktu remaja juga suka sih. Ngalamin apa tuh. Perasaan gak enak. Dan mama butuh orang lain. Untung nenek kamu bantu mama. Nah sekarang mama mau hadir buat kamu. Bolehkah? Bolehkah mama sayang sama kamu nak? Gitu kan. Coba dong rayuan mangkutnya keluarin ya. Nah lanjut. Berikutnya tips apa yang bisa kita bantu? Waktu baru kita duduk sama dia. Nah waktu duduk bareng sama dia. Ingat ya. Perlu diketahui oleh pemirsa. Bahwa tolong buang ego kita. Dan pada saat kita menghadapi anak kita. Yang sudah mengalami kegalauan. Atau mengalami stres seperti itu. Paling utama nih. Kita gunakan dua telinga. Dan satu mulut. Artinya lebih banyak mendengar. Daripada bicara. Ya kan. Nah pada saat itu. Betul-betul kita rekam dengan baik. Apa sih yang sedang dia ucapkan? Dan kita bisa juga melihat bahasa tubuhnya. Gak cuman kata-katanya. Jadi jangan sambil main handphone nih. Oh gitu. Oh iya iya iya. Terus. Oh kok masalah sama teman kamu? Alalah gitu aja. Uduh. Itu entah anaknya langsung bete loh. Ma boleh gak ya aku tidur? Masa gitu loh. Kita diusir jadinya. Kan sakit kan? Makanya kalau udah bilang bahwa kita mau hadir buat dia. Ya tinggalin semua dong. Tinggalin handphonenya. Matiin dulu lah. Airplane mode kek atau gimana. Jangan bawa-bawa handphone. Lalu memang. Ini tubuh kita 100% buat mendengarkan dia. Gitu Pak. Nah intinya adalah dengarkan. Nah setelah kita dengar apa yang dia ucapkan. Sampai habis. Terus baru kita bisa empati. Waduh. Waduh. Waduh kamu sedih sekali ya. Waduh. Mama ikut prihatin ya nak. Kamu jadi disebut kayak begitu oleh guru kamu. Oh alah. Jangan langsung menghakimi. Ya ampun. Masa sama guru aja tersinggung sih kamu. Udah. Itu adalah tanda break. Putus. Makasih disini kita sebagai orang tua harus tahu menempatkan diri ya. Jangan mentang-mentang orang tua. Kita jadi seenak. Iya. Jadi kalau pas dalam keadaan anak kita sedang stress. Posisikan kita sebagai sahabat ya. Oke Ibu Elena mungkin bisa kasih kesimpulan dan juga tips lagi kepada para pemirsa yang sedang menyafikan. Yang paling utama adalah kita perlu mengetahui bahwa semua anak-anak kita membutuhkan kita pada saat badai sedang mengamuk gitu dalam kehidupan dia. Karena setiap anak, setiap orang tua, siapapun kita, setiap individu pasti akan mengalami badai-badai yang kadang-kadang kita gak tahu kapan akan terjadi. Namun ketika dia tahu bahwa ada seorang mama, ada seorang papa yang siap untuk mendampingi mereka, mau mendengarkan mereka, dan mau berempati bahkan ikut memberikan solusi, mencarikan solusi. Maka itu akan menjadi sebuah kesempatan berharga sebagai bekal dia untuk menjadi manusia dewasa yang luar biasa. Amin. Terima kasih banyak Ibu Elena. Dan juga terima kasih banyak pada para pemirsa yang telah menyaksikan Love Your Child episode kali ini. Ingat, anak kita juga bisa stress. Tapi bagaimana cara kita yang akan membantu anak kita? Apa membuat mereka lebih stress? Atau justru membantu mereka untuk manajemen stress? Sebagai orang tua tentunya kita perlu banyak belajar. Dan tetap terus saksikan Love Your Child. Dan sampai bertemu di episode berikutnya. Jadikan generasi yang lebih baik. Shalom, Tuhan. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.